Radio Mikra Berda'wah dan Solawan, Winwali Solaw Semarang 107.8 MBS FM Gemar Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Winwali Solaw Semarang Program khusus bulan Ramadan 1441 Hijriah yang menyajikan sejumlah acara dakwah keagamaan Mulai dari program acara Great Spirit Kultum oleh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Kajian Kitab Kuning, Leftadarus Al-Quran, serta spesial acara Nuzulul Quran dan Halal Bi Halal Gemar Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Winwali Solaw Semarang Dapat Mitra MBS dengarkan di channel Youtube dan akun resmi Instagram Komunitas Broadcasting, Laboratorium Dakwah, Radio MBS FM, dan Wali Songo TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciptakan langkah baru mencapai sukses MBS FM 107.8 Alternatif Radio Semarang Apa kabar Mitra MBS? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Semakin kuat imun, serta iman Dan semoga kita selalu dirahmati oleh Allah SWT Amin Selamat bergabung di acara Gemar Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Winwali Songo Semarang Bersama saya, Syafi'i Yang akan mengantarkan Mitra MBS pada program acara Great Spirit Kultum edisi hari ini Yang akan dipaparkan oleh Bapak K.I.H.J. Muhammad Alfandi MAG Selengkapnya, mari kita simak siaran berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukur lillah, wa masalli ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ala khawla wa ala kuwata illa billah mba'at Ciptakan langkah baru untuk mencapai sukses Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadrat Allah SWT Kita semuanya sampai saat ini masih diberi karunia oleh Allah SWT Untuk bisa menjalani ibadah di ibadah Ramadan yang penuh dengan kemuliaan Di tahun 1441 Hijrih ini Oleh karena itu, kita berharap, kita memohon kepada Allah SWT Mudah-mudahan ibadah kita Mudah-mudahan puasa kita Mudah-mudahan sholat kita Mudah-mudahan sholatul layl kita Mudah-mudahan tilawah kita Semuanya diterima oleh Allah SWT Sehingga kita benar-benar akan memperoleh kemuliaan Di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat Penuh dengan mafiroh Dan penuh dengan ampunan dari Allah SWT Sehingga sesuai dengan tujuan dan target kita Kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar Pertakwa kepada Allah SWT Sebagai bagian dari tujuan kita Melaksanakan ibadah puasa Sesuai dengan perintah Allah SWT Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Ada satu lagi Atau mungkin ada masih banyak Ada istilah Jawa itu Yaitu Nerimo Engpandum Jadi istilah ini juga istilah yang cukup luar biasa Jadi bisa membimbing kita sebagai manusia Khususnya orang Islam yang berada di tanah Jawa Jadi Nerimo Engpandum ini barangkali Bagian dari bagaimana aplikasi acaraan Islam Yang namanya Tawakal itu Dike dalam istilah yaitu Nerimo Engpandum itu Jadi Nerimo itu menerima Pandum itu pemberian Jadi apapun yang diberikan kepada kita Dari luar kita Itu harus kita terima dengan Dengan rasa lapang dada tadi Dengan rasa menerima di dalam dada kita Jadi ini bagian sesuatu yang luar biasa Jadi Allah SWT Kita sebagai umat Islam memang diperintahkan untuk berikhtiar Diperintahkan untuk berusaha Jadi bahkan diperintahkan Jadi Allah SWT memberikan perintah kepada kita Untuk meraih kemuliaan Meraih kebahagiaan Meraih kesenangan di dalam hidup dunia ini Seolah-olah kita ini akan hidup selama-lamanya Kemudian juga Jadi kita juga diperintahkan oleh Allah Untuk mengimbanginya Ketika kita ini beramal untuk akhirat Seolah-olah kita ini akan mati besok pagi Sehingga kita benar-benar berusaha Ketika kita sudah mengetahui bagaimana Besok pagi akan menghadap Allah Besok pagi akan meninggal dunia Tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin Beribadah membohon ampun kepada Allah SWT Jadi itu semua adalah Merupakan bentuk-bentuk hitiar Yang diperintahkan oleh Allah SWT Untuk meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat Tetapi sekali lagi Bahwa usaha manusia hanya usaha Semua adalah yang merentukan Allah That yang maha merentukan Nah oleh karena itu Kita diperintahkan oleh Allah Untuk tawakal tu'allallah La hawla wa la quwata illa billah Bahwa kita ini juga harus berserah diri Kepada Allah SWT Kita ikhtiar silahkan memperbanyak Ikhtiar kita memperbanyak doa kita Tetapi sekali lagi dengan keyakinan Dan iman kita Bahwa ada zat yang maha berkuasa Untuk menentukan segala sesuatu Yang kita inginkan itu Maka sikap tawakal inilah Yang dalam bahasa Jawa tadi Terjemahkan Meri mo'em pandum itu Jadi kita menerima pemberian Yang telah diberikan kita Baik itu berupa rezeki Baik itu berupa Nikmat yang telah diberikan kepada Allah Apapun seberapapun Kalau itu semuanya kita syukuri Insya Allah akan Terasa nikmat di dalam hati kita ini Jadi sebagaimana Yang dulu pernah saya sampaikan Ada istilah Urib iku Sejati ini namung sawang sinawang Jadi belum tentu Apa yang diberikan oleh Allah Kepada orang lain Kelihatannya itu enak Kelihatannya itu bahagia Tetapi sejatinya Belum tentu mereka bisa melakukan Merasakan kebahagiaan itu Tetapi bagi orang-orang tertentu Yang semuanya hanya diberi sedikit Oleh Allah SWT Tetapi karena semuanya disyukuri Dengan rasa yang nikmat Menerima atas pemberian Yang telah diberikan kepada dia tadi Sehingga dia akan lebih merasa bahagia Akan lebih merasa Tentram hidupnya Akan lebih terasa damai hidupnya Karena apa Karena hatinya Menerima benar-benar Apa yang telah diberikan oleh Allah Kepada kita semua itu Tidak kemudian ada Rasa penyesalan Tidak ada rasa Apa Kepensian Atau bahkan Suudhan kepada Allah Kadang-kadang ada orang Yang suudhan kepada Allah Ya Allah Kenapa saya ini Sudah beribadah Rajin kepada Allah Sudah melakukan sholat Sudah melakukan puasa Sudah melakukan Merintah-merintah Allah Tapi kenapa Dari sikri dunia Saya lebih rendah Dibandingkan dengan orang Yang barangkali Lebih mungkar Yang melakukan maksyiat Dan sebagainya itu Itu pertanda Bahwa Itu berarti Masih suudhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi bagi orang Yang nerima Yang pandum tadi Tawakal kepada Allah Sudah beritiyar Sudah berusaha Sudah berdoa Kalaupun kemudian Allah belum bisa Memberikan Kepada kita Sesuai apa yang Kita usahakan Sesuai apa yang Kita inginkan Itu adalah Merupakan ketentuan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Islam Ada istilah Kodar gitu Ada kodar dan kodar Dan itu harus kita Yakini bersama Oleh kena itu Para pemirsa Yang dimulai Kena Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita Menjadi orang-orang Yang bisa menata Hati kita Bisa Mengkondisikan Hati kita ini Bisa menjadikan Hati kita itu Merimu'en pandum Apa yang telah Diberikan oleh Allah Seberapapun Sebesar apapun Harus kita syukuri Dengan demikian Kita akan menjadi Orang yang tenang Hati kita Kita bisa Melaksanakan aktivitas Kerja kita Dengan rasa yang tenang Ibadah kepada Allah Juga dengan rasa yang tenang Dengan demikian Kita ini akan menjadi Orang-orang yang Benar-benar Bisa merasa Bahagia Semoga tidak hanya Bahagia di dunia Tetapi kita juga Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kebahagiaan yang hakiki Yaitu di alam Akhirat sana Saya kira itu Para pemirsa yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Matur suwan Semuanya Atas perhatiannya Mohon maaf Sekarang khilafan Mari berlomba-lomba Dalam kebaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mitra MBS Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Acara Great Spirit Kultum Kali ini Dan insyaallah Kita berjumpa Pada kesempatan lain Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mitra MBS Telah mendengarkan Gemara Madan Fakultas Dakwa Dan Komunikasi Uin Walisongo Semarang Terus dengarkan Siaran Gemara Madan Fakultas Dakwa Dan Komunikasi Uin Walisongo Semarang Hanya di channel Youtube Dan akun resmi Instagram Komunitas Broadcasting Laboratorium Dakwa Radio MBS FM Dan Walisongo TV Terima kasih